Ini cerita dari mereka, yang kini memegang peran namun kerap dibiarkan berjuang sendirian. Saya bergabung di OJOL sudah 3 tahun lebih. Sekitar masuk 4-5 tahun ke jalan. Sekitar 2 tahunan saya sudah tergabung di dunia OJOL. Saya, latar belakang saya sih ibu rumah tangga ya, tapi saya sudah bergabung di GREP selama 2 tahun setengah kurang lebihnya. Membantah ketakutan, menantang rintang di jalanan. Sudah dapat, gilirnya mau diantar, salah taunya ada cancel, terus ada yang nomornya nggak bisa dihubungi. Kadang-kadang customernya laki-laki, terus pas lihat di aplikasi kita tuh cewek. Jadi dia main cancel aja, padahal kita udah mau jemput, udah mau sampai. Mainnya sih setelah sampai di lokasi, di cancel sama customer itu udah jauh-jauh, muter-muter. Tapi selalu saja punya alasan untuk tetap bertahan. Nah sementara, memang ini sementara kerjaan saya satu-satunya nggak ada kerjaan banyak lagi. Bikin bertahan, ya ada suatu motivasi, yaitu keluarga, itu pasti. Anak, istri. Dari mereka kami belajar, kebahagiaan itu bukan dicari, tapi dibagi. Terkadang ada customer yang peduli dengan profesi kita sebagai ojek online. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menginspirasi kami untuk melakukan banyak kebaikan. Memberi kesempatan menyebar kebahagiaan lewat hangat sajian makanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!